Intro Halo Assalamualaikum Kembali lagi bersama kakak di Masking Privat, kita akan melanjutkan ya Untuk part kedua Asespen tengah semester 1 matematika lanjut Kelas 12 ya Oke saya berjalan di buku intan perluara Kita masuk ke part kedua dimulai dari Soal nomor 11 Koordinat dari kefokus ellipse ya Kita masuk ke persamaan ellipse Yang tadi kan parabola ya Sekarang ellipse Nah ini bentuknya gimana deh Untuk soal ellipse Maka nanti yang x kita jadikan 1 ya 4 x kuadrat dikurangi dengan 48 x Lalu ada 9 y kuadrat Saya tambah dengan 72 y Sama dengan negatif 144 Ini kita pindah ruaskan ke kanan Oke Nah lalu Empatnya saya keluarkan Maka nanti bersisa x kuadrat Min 12 ya Min 12 x ya 4 x 12 itu 48 4 x kuadrat itu 4 x kuadrat Ditambah dengan 9 Maka nanti y kuadrat Ditambah 9 x berapa biar 72 9 x 8 Gitu ya Sama dengan negatif 144 Selanjutnya 4 Selanjutnya Untuk x kuadrat Min 12 x Saya buat menjadi Perkalian Faktor itu ya Perkalian faktorisasi sempurna Maka nanti X min 12 itu sama saja Min 6 Kalikan 2 Ya Ini adalah x kuadrat Min 12 x Ditambah 36 Untuk menghilangkan 36 Maka saya kurangi 36 Paham gak? Ini kalau saya jabarkan kan X kuadrat Min 12 x Plus 36 Padahal dimintanya Hanya x kuadrat Min 2 x aja Maka 36 nya Saya hilangkan Dengan cara Dikurangi 36 Kan nanti 36 nya hilang Gitu ya Dik ya Iya Sebentar Kita akan lanjut Ya Oke Ditambah dengan 9 Maka nanti Disininya Y 8 dibagi 2 Itu adalah 4 Y plus 4 kuadrat Dikurangi dengan 16 Sama dengan negatif 144 Oke Nah Selanjutnya disini 4 X min 6 kuadrat Lalu 4 dikalikan 36 6 kalikan 4 Itu adalah 24 4 kalikan 3 12 Tambah 2 Itu 144 Kita kalikan pelangi ya Dik Ini kali ini Ini kali ini Ditambah dengan 9 Y plus 4 kuadrat 9 dikalikan min 16 9 kalikan 6 Itu 54 Yang 5 9 kalikan 1 9 ditambah 5 Adalah 14 Oke Sama dengan negatif 144 Hilangkan 1 aja Oke ya Maka nanti 4 X min 6 kuadrat Ditambah dengan 9 Y plus 4 kuadrat Nah ini Nah ini Negatif 144 Pindah ruas Jadi positif Oke Semua saya bagi dengan 144 ya Maka nanti X min 6 kuadrat Per 144 Dibagi dengan 4 Itu adalah 36 Ditambah dengan Y plus 4 Ya ini Y Ini Y Ini Y Plus 4 kuadrat Dibagi 144 Dibagi 9 Itu adalah 16 144 Dibagi 144 Adalah 1 Ya kita peroleh 36 itu adalah A kuadrat Sedangkan 16 Ini adalah B kuadrat Yang bentuknya X min A Eh X min P Ya sorry ya Ini adalah P Ini adalah G X min P kuadrat Per A kuadrat Ditambah Y min Q Kuadrat Per B kuadrat Sama dengan 1 Maka nanti Kalau mencari titik fokus Itu rumusnya apa Titik fokus nanti Rumusnya adalah P plus C P plus C ya P plus C Koma Q Dan fokus yang kedua Itu adalah P min C Koma Q Nah P nya sudah ada ya P nya itu adalah ini Ini ya Saya tuliskan disini ya Ini pusatnya Yaitu P koma Q P nya itu adalah 6 Q nya itu adalah Min 4 Ini P kecil Ini Q kecil Lalu kita butuh apa sih Kita butuh mencari C ya Pada elips Nanti rumusnya C Itu adalah akar A kuadrat Dikurangi dengan B kuadrat Maka nanti kita masukkan A kuadratnya itu 36 ya Maka nanti 36 Dikurangi dengan 16 Itu adalah Akar berapa? Akar 20 Ya Kita masukkan Akar 20 itu 4 x 5 ya Maka 2 akar 5 Oke Maka nanti P ditambah C P nya itu adalah 6 6 ditambah dengan 2 akar 5 Koma Q Q nya itu adalah Min 4 Atau Fokus yang kedua Itu adalah P P nya itu 6 Dikurangi C Koma Q Q nya itu adalah Min 4 Ya inilah Fokusnya ya Titik fokusnya 6 ditambah 2 akar 5 Ini berarti salah 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 ya Koma Min 4 ya Jawabannya adalah C 6 plus 2 akar 5 Min 4 6 min 2 akar 5 Koma Min 4 Lanjut Kita masuk ke soal Nomor 12 Sebuah ellipse Mempunyai titik pusat Ya pusatnya itu Adalah 4 Koma Min 1 Ini berarti P ini adalah Q nya Oke Dan titik fokusnya Itu adalah 1 koma Min 1 Dan melalui Titik 8 Koma 0 Tentukan persamaan Ellipse nya Ya Dik ya Oke Jika kita lihat Untuk fokusnya Ini sama ya Dengan pusat untuk Q nya Maka nanti Persamaan ellipse nya Itu adalah Saya tulis disini ya Persamaan ellipse nya X min P Kuadrat Per A Kuadrat Ditambah dengan Y min Q Kuadrat Per B Kuadrat Sama dengan 1 Nah maka kita Buat disini X min 4 P Q nya sudah Ada ya Dan Y plus 1 Kuadrat Nah kita tinggal Mencari A kuadrat Dan B kuadrat nya Dari mana Ini adalah nilai Q Ya ini Batik Q Ini adalah Q nya Dan ini itu Nilainya Untuk Fokus dengan nilai P plus minus C Ya Dik ya Oke Saya tuliskan disini P Ditambah C Sama dengan 1 Nah ini kan 1 Oke P nya berapa P nya itu adalah 4 4 ditambah C sama dengan 1 Maka C nya Adalah Min 3 Nah ini berarti kan C nya kan bisa plus minus 3 ya Itu tidak berpengaruh Karena kita punya rumus Pada ellipse C kuadrat Itu rumusnya adalah A kuadrat Min B kuadrat Ya Nanti min 3 Maupun plus 3 Jika dikuadratin Itu kan 9 Maka kita peroleh 9 sama dengan A kuadrat Min B kuadrat Oke ya Maka nanti A kuadrat Itu nilainya adalah 9 9 Sorry 9 9 kita tambah Dengan B kuadrat Oke Paham ya Dik ya Nah kita masukkan Kesini dulu ya Dik A nya Saya masukkan ini 9 Ditambah B kuadrat Ya Untuk B kuadratnya Saya buat B kuadrat saja Sama dengan 1 Lalu saya Substitusikan Dimana X nya itu adalah 8 Kita substitusikan ya X, Y nya Maka 8 Dikurangi 4 Adalah 4 4 kuadrat Itu adalah 16 16 Per 9 Plus B kuadrat Ditambah Y nya Saya masukkan 0 0 ditambah 1 1 1 kuadrat Itu 1 Per B kuadrat Sama dengan 1 Nah ini gimana deh Oke Kita kalikan silang ya Ini kita kalikan Kesana Maka nanti 16 B kuadrat Ini kita kalikan Kesana Ditambah Dengan 9 Plus B kuadrat Lalu yang bagian bawah Kita kalikan Kita letakkan Di ruas kanan Ya Maka nanti B kuadrat Dikali 9 Plus B kuadrat Oke 16 ditambah 1 Itu adalah 17 Maka 17 B kuadrat Ditambah 9 Nanti kita Buat disini 9 kalikan B kuadrat Itu 9 B kuadrat B kuadrat Kalikan B kuadrat Itu adalah B pangkat 4 Semuanya Kita pinjar Ruaskan Ke kanan Ya Maka nanti B pangkat 4 9 Dikurangi 17 Itu adalah Berapa D Negatif 8 Negatif 8 B kuadrat 9 pinjar Ruas Min 9 Sama dengan 0 Kita faktorkan Disini Maka nanti B kuadrat Sini B kuadrat 9 Itu kan 9 kalikan 1 Biar ketemu Min 8 Maka Min 9 Tambah 1 Ya B kuadrat Sama dengan 9 Atau B kuadrat Sama dengan Min 1 Ya Yang memenuhi Ini ya Karena tidak ada F kuadrat Nilainya Negatif Ketemulah B kuadrat B kuadrat B kuadrat Baru kita Substitusikan Lagi Kesini Maka nanti A kuadrat Sama dengan 9 Ditambah B kuadrat 9 A kuadrat A kuadrat A kuadrat B kuadrat Ada Kita Substitusikan Kesini Kembali Luar biasa Maka Nanti Tersamaan Elipsenya X Min 4 Kuadrat Per 18 A kuadrat Ditambah Y min Ki Y plus 1 Kuadrat Per B kuadrat 19 9 Sama dengan 1 Ya Cerita Yang bawahnya 18 9 Ini Salah Ini Salah Ini Salah Ini Salah Maka Jawaban yang Tepat Itu Adalah Poin A Next Ya Kita Masuk Ke soal Nomor 13 Persamaan Dari Singgung Elipsenya Kuadrat Ditambah 3 Y Kuadrat Min 2 X Plus 12 Y Plus 1 Sama 3 0 Di Titik 4 Min 3 Oke Kita harus Mencari Apa dulu Kita harus Mencari Pusatnya Terlebih dahulu Maka Nanti Persamaan Elipsenya Tersebut Yang X Saya Jadikan Satu Dulu Ditambah Dengan 3 Y Y Jadikan Satu Kayak Gini Sama Dengan Min 1 Ini Satunya Pindah Ke Kanan Oke Maka Nanti Kita Buat Seperti Ini X Kuadrat Artinya X Kuadrat Min 2 Artinya Min 1 Min 1 Kalikan 2 Min 2 Lalu Biar Nanti Plus Satunya Ilang Kita Kurangin 1 Ditambah Dengan 3 Ini Lepas Kayak Gini Y Kuadrat Plus 4 Y Sama Dengan Min 1 Jadi Min Satunya Ilang Selanjutnya X Min 1 Kuadrat Ditambah 3 Y Kuadrat Plus 4 Y Akan Saya Rubah Menjadi Y Plus 2 Kuadrat Min 4 Ini kan Sama Y Kuadrat Ditambah 4 Y Ditambah 4 Kurangi 4 Kan Sama Dengan Di Atas Oke Maka X Min 1 Kuadrat Ditambah 3 Y Plus 2 Kuadrat 3 Kalikan Min 4 Min 12 Pindah Ruas Menjadi 12 Semuanya Saya Akan Bagi Dengan 12 Maka Nanti X Min 1 Kuadrat Per 12 Ditambah Y Plus 2 Kuadrat Per 12 Bagi 3 4 Sama Dengan 1 Inilah Persamaan Ellipse Nah Ditanya adalah Persamaan Garis Singgung Persamaan Garis Singgung Melalui Titik 4 Min 3 Ini Adalah X 1 Ini Adalah Y 1 Rumus Persamaan Garis Singgung Itu Adalah X 1 Min P Dikali Dengan X Min P Dibagi Dengan A Kuadrat Ditambah Y 1 Min Ki Dikali Y Min Ki Dibagi Dengan B Kuadrat Sama Dengan 1 Gitu Oke Selanjutnya X Satunya 4 4 Ki Ini Pusatnya 1 Min 2 Ini P Kecil Ini Ki Kecil Ini 1 Min 2 Maka Nanti 4 Dikurangi 1 X Min 1 Per A Kuadrat 12 Ditambah Dengan Y Satunya Min 3 Min 3 Dikurangi Min 2 Maka Min 3 Tambah 2 Y Plus 2 Dibagi B Kuadrat 4 Sama Dengan 1 4 Kurangi 1 1 Adalah 3 Dikalikan X Min 1 Nanti 4 Nanti 4 Dikali 4 Ditambah 12 Nya Kesana 12 Dikali Min 3 Tambah 1 Itu Min Min 3 Tambah 2 Dikali Dengan Y Plus 2 Sama Dengan 12 Kalikan 4 Itu Adalah 48 Oke 3 Kalikan 4 12 12 Kalikan X 12 X 12 Kalikan Min 1 Itu Min 12 12 Kalikan Min 1 Min 12 Dikalikan Y Min 12 Y Min 12 Kalikan 2 Min 24 Sama Dengan 48 Oke Maka Nanti 12 X Dikurangi 12 Y Sama Dengan Min 24 Ditambah 12 Itu Berapa Min 36 Nanti Karena Pindah Ruas Jadinya Plus 36 Nah 48 Ditambah 36 Berapa 8 Tambah 6 Itu 14 Ya Nyebut 1 4 Tambah 4 84 Ya Saya Langsung Dibuat 84 Aja 84 Disini Ya Nah Karena Bisa Disederhanakan Masing-masing Kita Bagi Dengan 12 12 Bagi 12 Adalah 1 12 Bagi 12 Itu Adalah 1 84 Dibagi 12 Itu Adalah Berapa 7 7 7 Oh Kita Mintanya Jadiin Satu Ruas Oke 7 Pindah Ke Ruas Kiri Maka Menjadi Min 7 Sama Dengan 0 Luar Biasa Jawabannya Adalah Poin A Lanjut Kita Masuk Ke Soal Nomor 14 Hiperbola Mempunyai Koordinat Titik Fokus Adalah Untuk Persamaan Hiperbola Yang Bentuknya X Min P Kuadrat Per A Kuadrat Dikurangi Dengan Y Min Ki Kuadrat Per B Kuadrat Sama Dengan 1 Seperti Dengan Soal Ini Maka Nanti Koordinat Fokusnya F1 Rumusnya P Plus C K Untuk Koordinat Fokus Yang Kedua Rumusnya P Min C K K Kita Butuh P Ki Dan C Disini Kita Peroleh Pusatnya Itu Berapa D 1,3 1,3 Lalu Kita Mencari C Rumusnya C Kuadrat Rumusnya Adalah A Kuadrat Plus B Kuadrat Untuk Hiperbola A Kuadrat Plus B Kuadrat Tapi Untuk Elips A Kuadrat Min B Kuadrat B C Kita Coba Disini C Kuadrat Sama Dengan A Kuadrat Itu 144 B Kuadrat Itu Adalah 81 Maka Nanti C Kuadrat Sama Dengan 4 Tambah 1 Itu 5 14 Ditambah 8 Itu 22 Maka C Nya Adalah 15 Oke Maka Nanti Kita Peroleh Fokus Pertama Itu Adalah P Ditambah C Ini P Ini Ki 1 Ditambah 15 Itu 16 3 Maka Nanti Fokus Keduanya P Min C 1 Kurang 15 Negatif 14 3 Oke 16 3 Min 14 3 Jawabannya A Lanjut Kita ke soal Nomor 15 Hiper Hiperbola 16 X Min 25 Y Dan Seterusnya Mempunyai Persamaan Asimptom Oke Saya akan Satukan Dulu Antara 16 X Dengan Negatif 32 X Dikurangi 25 Y Kuadrat Ditambah 100 Y Lalu Sama Dengan 484 Kita Pindah Ruangkan Ke Kanan Selanjutnya 16 Saya keluarkan X Kuadrat Min 2 X Min 25 Maka Menjadi Y Kuadrat Biar Nanti Jadi Plus Maka Min 4 Y Sama Dengan 484 Paham Ya Min 25 Plus 100 Hati Hati Oke Nanti Selanjutnya 16 X Kuadrat Min 2 X Saya Terubah Menjadi X Min 1 Kuadrat Min 1 Dikurangi 25 Saya Rubah Menjadi Ini Kayak Gini Y Min 2 Kuadrat Min 4 Sama Dengan 484 Selanjutnya 16 Dikalikan X Min 1 Itu 16 X Min 1 Kuadrat 16 Kurangi 1 Dikalikan 1 Min 16 Min 25 Y Min 2 Kuadrat Min 25 Kalikan Min 4 Itu Adalah Plus 100 Sama Dengan 484 Maka Nanti 16 X Min 1 Kuadrat Min 25 Y Min 2 Kuadrat 100 Dikurangi 16 Itu Berapa 100 Dikurangi 16 10 Kurangi 6 Itu Adalah 4 9 Kurangi 1 Adalah 8 Disini Positif 84 Pindah Mas Ke Kanan Maka Jadi Negatif 84 Ditambah 484 Hasilnya 400 Paham Ya Oke Selanjutnya Kedua ruang Saya bagi dengan 400 Maka Nanti X Min 1 Kuadrat 400 Dibagi 16 Itu Adalah 25 Dikurangi Y Min 2 Kuadrat 400 Dibagi 25 Itu Adalah 16 400 Dibagi 400 Itu Adalah 1 Kita Proleh Pusatnya Nanti 1 2 Pusatnya 1 2 Ini P Kecil A Itu Adalah 5 B Itu Adalah 4 Ini A Kuadrat B Kuadrat Nah Ternyata Persamaan Hiperbola Yang Horizontal A Lebih Besar Dari B Maka Nanti Persamaan Asyntot Persamaan Asyntot Gunakan Terumbus Apa Gunakan Terumbus Ini Y Min Ki Sama Dengan Plus Minus B Per A X Min P Ya Kita Masukkan Y Min 2 Plus Minus B Per A Nanti 4 Per 5 Dikali Dengan X Min P P P Itu Adalah 1 Oke Maka Nanti Kemungkinan Pertama Itu Adalah Saya Pakai Yang Positif Ya Semua Kedua Saya Kalikan 5 Maka Nanti 5Y Min 10 Sama Dengan 4 Kalikan X Itu Adalah 4 X 4 Dikalikan Min 1 Adalah Min 4 Maka Nanti 4 X Dikurangi 5Y Min 4 Tambah 10 Itu Adalah Plus 6 Sama Dengan 0 Ini Adalah Persamaan Asyntot Yang Pertama Yang Kedua Y Min 2 Sama Dengan Negatif 4 Per 5 X Min 1 Tadi Kan Pake Yang Positif Sekarang Yang Negatif Kedua Rue Saya Kalikan 5 5Y Min 10 Sama Dengan Min 4 X Min 4 X Min 4 Min 1 Itu Plus 4 Di Pilihan Ganda X Mintanya Positif Maka Saya Pindah Rue Kekiri Maka Nanti 4 X Ditambah Dengan 5Y Min 4 Tambah Min 10 Adalah Min 14 Sama Dengan 0 Kita Lihat 4X Min 5Y Plus 6 Yang Poin C 4X Plus 5Y Min 4 Kebetulan Langsung Jawabannya C Karena Durasinya Sudah Panjang Kita Bahas 5 Soal Dulu 11 Sampai dengan Untuk Part Selanjutnya Kita akan Bahas Limit Terima Kasih Perhatian Assalamualaikum